So temen-temen, di videoku sebelumnya aku telah berhasil survive selama 100 hari di Minecraft Kings and Dragon Dan ya, aku yakin kalian masih ingat dengan sang kesatria penunggang naga yang telah berhasil mencuri telur dari naga level 5 Ya, dia adalah satu-satunya raja yang menyerang kerajaan musuhnya menggunakan naga Dan gak ada satupun yang bisa menghentikannya bahkan para prajurit terkuat sekalipun Dan gak cuman sampai situ temen-temen, dia adalah satu-satunya raja yang ditakuti oleh para naga karena gak ada satupun dari mereka yang bisa berdiri setelah bertarung dengannya 150 tahun setelah masa Kings and Dragon, keturunan Edison yang mewarisi tahta kerajaan mengalami banyak kekalahan dalam perang yang mengakibatkan terjadinya kudeta di dalam kerajaan Dan ya, hanya akulah satu-satunya yang berhasil selamat dari kejadian itu dan berjanji untuk merebut kembali apa yang telah mereka curi Tapi gak cuman sampai situ temen-temen 100 hari terakhir, aku juga akan coba untuk mengalahkan naga yang telah hidup selama ratusan tahun Di Amogos So ya, aku gak akan lama-lama lagi Waktunya untuk survive selama 100 hari di Minecraft Medieval Hardcore So temen-temen, hari yang pertama Oh, oke Ada prajurit di sebelah sana yang coba memanaku temen-temen Ya, aku nge-spawn di sekitaran wilayah kerajaan yang berada di Bayom Taiga Jadi secepatnya aku langsung keluar dari wilayah mereka dan aku melihat sebuah temple Tapi sebelum itu tentu saja aku ngumpulin beberapa kali terlebih dahulu untuk membuat pickaxe Oke, baiklah temen-temen Di sebelah sini ada temple Sekali-sekali aku ancung langsung ke dalam Uh, ada village juga ternyata Nice Dan ternyata di belakang temple itu terdapat sebuah village Tapi gak ada hal penting di sana Jadi aku cuma ngumpulin bibit-bibit Kemudian lanjut ngelutingin isi chest yang berada di dalam temple Oh, ada golden apple lumayan Disini rapah Diamond Steel ingat Oke Starter yang cukup bagus Oh ya, by the way Edison 24 Oh ya, karena ceritanya masa raja yang di sana udah lewat Jadi disini aku mainin peran sebagai Edison By the way, di sore hari aku ketemu tempat ini temen-temen Wow Ntar Di sebelah sana ada kerajaan apa Aku gak tau itu tempat apa Tapi let's go kita coba periksa temen-temen By the way, ini hewan apa ya? Wolf? Dibilang wolf? Bukan Soh, aku pun coba untuk mendekati tempat itu Dan di awalnya aku sempat berpikir kalau disana ada prajurit yang berjaga Tapi tempat itu ternyata aman Bahkan aku sempat meminta beberapa wolf ke mereka untuk dijadikan kasur Hari kedua, gak jauh dari tempat aku menginap Aku melihat dua bangunan yang berdekatan Jadi aku coba ke tempat itu temen-temen Ntar, ini tempat apa lagi temen-temen Kalian lihat Hello Hello villager Lah Ini apa ya? Stop Dan setelah aku periksa Ternyata tempat itu dihuni oleh para villager Dan di salah satu bangunan yang ada disana Dipenuhi dengan banyak bookshelf Jadi aku pun coba untuk melutingin tempat itu Dan mendapatkan banyak buku-buku enchantment Infinity Oh my god, dude Gila Wah, ada buku enchantment juga, nice Rose walker Fedor falling Oke, oke, oke Aku bakal meluting dulu Fire protection lumayan Ya, semuanya udah tersedia disini Kayaknya untuk sementara aku akan tinggal disini aja temen-temen Karena di tempat itu sudah tersedia semua yang aku butuhkan Bahkan sampai tempat untuk enchantment Jadi untuk sementara aku ngutuskan tinggal disana Dan lanjut lagi ngumpulin koal Aku juga ngumpulin batu untuk dipake mengupgrade tool Dan gak terasa kemudian karena hari udah mulai gelap Aku pun memutuskan untuk segera tidur Hari ketiga, tentu saja aku juga membutuhkan armor Jadi aku pergi mining ke bawah tanah untuk ngumpulin iron Tapi ketika mining aku gak lama-lama Karena aku miningnya di dekat tempat tinggal para villager Ya, takutnya tiba-tiba aku gak sadar hari udah malam Dan para villagernya mati diserang zombie Jadi setelah ngumpulin iron secukupnya Aku pun segera balik ke atas Di sore hari, aku lanjut lagi ngebakar semua iron yang aku dapatkan Kemudian di hari keempat aku mulai dengan ngebikin armor Kemudian sisa ironnya aku jadi intul Lalu setelah itu aku pergi ke hutan dan bertemu dengan hewan ini teman-teman Setelah itu, aku balik lagi ke tempat mining untuk ngumpulin lebih banyak ore Mulai dari iron, gold, lapis lazuli, bahkan aku juga menemukan diamond teman-teman Oh, nice Diamond Let's go Oh ya, aku juga menemukan sebuah mineshaft Dan setelah menghabiskan waktu sampai di hari kelima untuk mining Aku pun balik ke atas untuk membakar semua ore yang aku dapatkan Hari ke enam, aku coba untuk mengeksplore dan menemukan bangkai naga Jadi aku kumpulin semua tulangnya Tapi setelah itu aku gak sengaja memasuki wilayah musuh yang ngebuat aku dikejar oleh para penjaga yang ada di sana Oh, no, 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 no Oke, oke, mundur Hari ke tujuh teman-teman Di sini, aku berencana untuk mulai membangun kerajaanku Tapi untuk membangun sebuah kerajaan terlebih dahulu Kita membutuhkan yang namanya research book Nah, research book ini berfungsi sebagai buku pengetahuan yang akan mengajarkan kita gimana caranya membangun sebuah kerajaan Dan dari research book kita bisa ngebikin town hall yang akan menjadi pusat dari kerajaan Dan dari situ kita bisa ngebuat prajurit dan juga para rakyat Wah, tapi rakyatnya di sini aku pakai gambar Shinchan by the way Karena aku gak dapat ilustrasi gambar yang bagus teman-teman Jadi ya, aku pun mulai jalan seharian penubuat ngumpulin bahan-bahannya aku perlukan untuk ngebikin research book Sampai akhirnya di hari ke-8 Aku tiba-tiba ngelihat tempat ini teman-teman Wait Ntar Ntar Jangan bilang ini sarang naga cuy Ya, kalian ya teman-teman Ada blok yang udah kebakar Chess Sama gold nugget Ini tumpukan gold nugget Oke Oh, itu dia Mundur Lari, 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 lari Dan ya Untuk pertama kalinya Akhirnya aku pun bertemu dengan di Amogos teman-teman Oh Dia kesini, dia kesini Lari, 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 lari Masuk ke rumah, masuk ke rumah Oh No, 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 no Untungnya aku berhasil menyelamatkan diri dari makhluk itu Dan gak lama kemudian dia pergi Jadi setelah itu aku memutuskan untuk segera kembali ke tempat para villager Tapi ternyata makhluk itu sudah berada di sana teman-teman Oke, dia ada di atas situ Masuk ke dalam rumah Dan ya Akhirnya aku pun menyadari kalau dimana ternyata selama ini aku berada di wilayah kekuasaan di Amogos Dan makhluk itu pun mulai meneror para villager Tapi aku sadar aku gak bisa melakukan apa-apa So, aku pun melakukan satu-satunya hal yang bisa aku buat Yaitu pergi dari sana secepatnya dan mencari tempat yang lebih aman Jadi di hari ke-9 aku melakukan perjalanan antah-berantah Bahkan di tengah perjalanan aku juga sempat diserang oleh babi hutan teman-teman Gak cuma sampai situ Aku juga menemukan tempat tinggal saiklok dan juga struktur bangunan yang terdapat zombie Tapi di tempat itu aku mendapatkan banyak barang Gak terasa kemudian, hari udah mulai gelap dan di malam harinya aku sama sekali gak tidur Karena lupa ngebawa kasur Jadi aku ngabisin waktuku untuk berburu hewan di atas gunung Kali ini ya teman-teman Di sebelah sini ada kambing by the way Oke Hari ke-10 aku gak sengaja memasuki wilayah kerajaan musuh Dan aku dikejar oleh seorang prajurit berkuda Tapi untungnya aku berhasil ngebunuh prajurit itu dan mencuri kudanya Lalu gak jauh dari sana aku melihat sebuah village Jadi aku singgah di village itu dan ngeluting di blacksmith Dan di tempat itu aku mendapatkan beberapa diamond Karena menurutku tempat ini lumayan bagus Aku pun berencana untuk membangun kastilku di sekitaran sini Tapi terlebih dahulu aku memperhatikan apakah ada naga atau enggak Dan setelah memastikan tempatnya aman Aku pun mulai ngebuat tempat sementara untuk menyimpan-nyimpan barang Tapi gak lama kemudian tiba-tiba Ada para mirimax yang entah gak tau datang dari mana Jadi setelah itu karena menurutku tempatnya udah mulai berbahaya Aku pun memutuskan kembali ke village Tapi sampainya di sana Oh my god dude Ya aku tiba-tiba diserang oleh seekor makhluk Aku lupa namanya siapa tapi gak mungkin samsudin Dan untungnya aku berhasil ngebunuh makhluk itu temen-temen Dia mati Di malam harinya aku ngumpulin wool yang berada di village untuk dijadikan kasur Kemudian hari ke sebelas ya hari baru di tempat yang baru Dan rencananya aku ingin ngebikin kastil Jadi aku mulai ngumpulin research Dimulai dengan kayu dan juga batu temen-temen Dan aku ngabisin waktuku untuk ngumpulin kayu dan batu Sampai di hari ke-14 Hari ke-15 Sebelum ngebikin kastil terlebih dahulu aku ngebuat tempat peternakan Ya jadi aku mulai mencari para domba pigi ayam Tapi ketika lagi nyari sapi Hello Let's go sapi Let's go Di sebelah sana juga ada temen-temen Let's go Oh Oh itu gak termasuk sapi Ya ya Oh no no Dia datang kesini Mundur mundur Itu bukan sapi Oke Lari-lari-lari-lari-lari-lari-lari Fuh Kayaknya kita butuh senjata untuk melawan makhluk itu ntar Setelah ngelihat makhluk seperti itu Ya di hari ke-16 Aku mulai dengan ngebikin senjata dan juga shield Dan melakukan persiapanku untuk bertarung dengannya Ah tapi Lah makhluk itu udah kemana ya Ya tiba-tiba makhluk itu Hilang gitu aja Tapi dengan begitu aku bisa ngebawa semua sapi-sapiku ke kandang Lalu aku lanjut lagi buat nyari-nyari pigi dan juga ayam Kemudian di sore hari aku ngumpulin semua batu yang telah aku bakar sebelumnya Untuk dijadikan stone brick Karena rencananya aku akan mulai ngebikin kastil temen-temen Hari ke-17 Karena menurutku stone bricknya masih kurang Aku pun balik ke bawah tanah untuk maini ngumpulin koal Karena aku kehabisan bahan bakar dan keluar dari tempat mining Setelah hari udah mulai sore lalu lanjut ngebakar-bakar batu lagi Hari ke-18 Aku mulai membersihkan area yang akan aku jadikan tempat untuk mendirikan kastil Dan aku menghabiskan waktu sampai di hari ke-22 Untuk membangun kastilku temen-temen Terima kasih telah menonton! Hari ke-23 Akhirnya aku pun selesai ngebuat kastilku Dan ya let's go kita jalan-jalan sedikit So ketika kalian masuk ke gerbang utama kastil Kalian akan langsung sampai di dalam kerajaan Dan disini ya Seperti yang kalian lihat ini halaman yang ukurannya gak terlalu besar Lalu di kiri kanannya ini ada gerbang tambahan Yang dimana di setiap gerbangnya Rencananya akan aku jadikan tempat mungkin semacam pertanian dan juga peternakan Lanjut lagi di samping gerbang tambahan ini Seperti yang kalian lihat aku juga pakein tangga Yang dimana tangga ini akan menuju ke tower Ya ini khusus untuk para penjaga nanti Kemudian dibawah towernya karena kosong Aku ngutuskan untuk menjadikan tempat itu sebagai tempat untuk menyimpan barang Lalu ada satu ruangan yang dimana tempat ini menjadi tempat untuk aku tidur So lanjut lagi temen-temen Setelah ngebuat kastil Aku kumpulin semua barang-barangku yang ada di village Untuk dibawa ke kastilku yang baru Setelah itu aku juga ngebikin meja engineering dan juga research Dan ya sedikit penjelasan aja temen-temen Untuk meja engineering fungsinya hampir sama dengan crafting table Tapi untuk meja engineering cuma khusus untuk meng-crafting sesuatu yang berhubungan dengan kerajaan Ya semacam prajurit ataupun para pekerja Dan meja research fungsinya untuk membuka pengetahuan yang telah kita dapatkan dari buku Dengan cara mengumpulkan bahan-bahan yang diminta seperti yang kalian lihat itu Lalu setelah memilih beberapa pengetahuan yang akan aku pelajari di awal Nggak terasa setelah itu hari udah mulai gelap Jadi aku pun langsung tidur temen-temen Hari ke-24 Tentu saja aku nggak mau ada monster yang tinggal di sekitaran kastilku Jadi aku kembali ke tempat monster yang aku lihat sebelumnya untuk membunuh makhluk itu Oke Oh Dia datang Dia datang temen-temen So aku pun berhasil mengalahkan monster itu dengan mudah Dan di tempat tinggalnya aku mendapatkan sebuah chest Yang di dalamnya ada beberapa lutingan Dan juga nggak jauh dari sana aku melihat sebuah game yang ditempati oleh para prajurit yang entah dari mana Kemudian di wilayah gurun Aku bertemu dengan makhluk ini temen-temen Oh Oke Dead worm di sebelah sana Dan ukurannya itu gila Jangan sekali telan langsung mati temen-temen Uh Kalian lihat barusan Di wilayah gurun pasir juga Aku menemukan tempat tinggal monster lagi Dan setelah ngebunuh makhluk itu aku coba ngelutingin tempat tinggalnya Dan di dalam chest yang berada di tempat tinggal monster itu Aku mendapatkan banyak barang-barang bagus temen-temen Oh Ntar Gila ada diamond armor temen-temen Kalian lihat Diamond shovel Ada efisiensi 2 Yap diamond armor Apalagi So selama perjalananku Aku mendapatkan banyak barang-barang bagus Tapi ketika aku mau pulang ke rumah Tiba-tiba aku hampir mati Karena diserang makhluk ini temen-temen Oh Wuh Wuh Dude Gila dia bisa loncat My god Hampir mati kalian ya temen-temen Oke Wuh Ya untungnya aku berhasil ngebunuh makhluk itu Kemudian aku kembali ke kastil Dan karena hari udah malam Aku pun langsung tidur Hari ke-25 Disini salah satu bahan yang paling aku perlukan Untuk membuka pengetahuan tentang kerajaan adalah string Dan aku sempat bingung untuk mencari string Dari mana sampai akhirnya aku ingat kalau sebelumnya Ketika mining aku sempat menemukan mineshaft di dekat tempat para villager Jadi aku mutuskan untuk pergi ke sana Hari ke-26 Akhirnya aku pun sampai di tempat para villager lagi Kemudian tanpa lama-lama aku langsung masuk ke dalam tempat mining Dan menuju ke mineshaft untuk ngumpulin semua string yang ada di sana Dan beberapa kali juga aku diserang oleh para cave spider Tapi untungnya aku masih bisa survive dari mereka So aku ngabisin waktuku sampai di hari ke-29 Berada di dalam mineshaft Dan ya aku berhasil ngumpulin beberapa stack string temen-temen Hari ke-30 Aku mulai dengan ngebakar semua ore yang aku dapatkan ketika nyari string Kemudian Eh ntar Kursi sama meja ini aku dapat dari mana ya Wah kayaknya kursi sama mejanya ini bagus kalau kita bawa pulang ya Oke let's go Yaudah aku akan ambil aja temen-temen Aku ingat ya pas mau ke mineshaft kemarin Aku sempat nginap di tempat tinggal para villager yang berada di wilayah gurun Jadi sekalian aja aku malingin properti mereka By the way di hari ke-30 aku ngabisin waktuku untuk ngumpulin bahan-bahan yang aku perlukan Buat mengupgrade pengetahuanku tentang membangun kerajaan Hari ke-31 Aku masih ngelakuin hal yang sama sampai akhirnya aku bisa ngebikin town hall Dan town hallnya ini aku taruh di samping bangunan yang menjadi tempat aku tidur Kemudian aku juga ngebuat tempat untuk farmer dan juga tempat untuk peternak Lalu di malam hari aku lanjut lagi ngumpulin-ngumpulin kayu Dan akhirnya di hari ke-32 aku berhasil ngebuat 4 orang rakyat pertama aku temen-temen Oke kalian lihat Sekarang aku udah punya 4 orang pekerja Tapi sebelum itu ya tentu saja aku harus menyiapkan terlebih dahulu tempat kerja mereka Dimulai dengan farmer Nah disini ladangnya aku kasih air supaya tanaman yang gak kering Lalu aku juga ngebuat tempat untuk penebang pohon Supaya dia bisa ngumpulin kayu sebanyak mungkin Jadi aku gak perlu ribet lagi buat nyari-nyari kayu Dan setelah itu aku mulai menaruh beberapa makanan di town hall ku Kemudian meng-spawn 2 orang pekerja Nah disini pekerja yang menjadi tukang kayu langsung lakuin tugasnya Tapi farmer ku Oke Ntar Kenapa farmernya malah santai disini temen-temen Bang Gak kerja bang Ya karena farmer ku gak mau kerja Terpaksa disini aku pun yang harus menggantikan pekerjaannya sebagai seorang farmer Dan gak terasa kemudian karena hari udah mulai gelap Aku ngutuskan untuk segera tidur Hari ke-33 aku mulai dengan memberi makan hewan ternak Kemudian aku lanjut lagi untuk merestock makanan di town hall Karena tanpa makanan para pekerjaku gak bakal kerja sama sekali Setelah itu aku juga ngebuat bookshelf Dan aku mengubah tempat penyimpanan yang berada di tour satunya lagi Untuk diubah menjadi tempat enchantment So aku pun coba untuk membuat diamond pickaxe Tapi ketika di enchant aku gak mendapatkan enchantment fortune Lalu setelah itu aku lanjut lagi untuk memperbanyak tanamanku Nah disini aku menggunakan ladang yang berada di tempat para villager Karena ya sekarang aku udah punya pekerja Jadi aku harus mempersiapkan lebih banyak makanan lagi temen-temen Hari ke-34 aku mulai dengan guntingin bulu domba Untuk dijadikan kasur buat para pekerja Kemudian aku lanjut lagi ngumpul-ngumpulin pasir Untuk dijadikan botol kaca Ya rencananya aku ingin mulai ngebikin prajuritku temen-temen Tapi untuk membuat para prajurit Ya bisa dibilang bahan-bahan yang aku butuhkan sangat ribet Ya pertama-tama bahan yang aku perlukan untuk membuat prajurit adalah Food bundle yang terdiri dari beberapa makanan Untungnya aku udah mempersiapkan makanannya terlebih dahulu Setelah itu baru aku bisa membuat prajuritku Tapi tentu saja aku juga harus mempersiapkan peralatan perang mereka Jadi karena bahan-bahanku masih kurang di hari ke-35 Aku cuma bisa ngebikin dua orang prajurit temen-temen Kalian lihat Kita sekarang udah punya dua prajurit pertama Ya ini dia temen-temen Dua prajurit pertama kita dan mungkin yang satu ini Akan aku kasih nama Saipul Ya Prajurit Saipul Dan yang satu lagi Jamil Ya Saipul Dan Jamil temen-temen Oke nanti mungkin diantara kalian berdua Akan aku pilih salah satu untuk menjadi General pertama disini ya Di kerajaan kita Oh ya aku juga memberikan mereka skin Supaya ada ciri khas masing-masing Tapi ketika aku merepack dan mengespawn lagi si Jamil Tiba-tiba ya skinnya hilang temen-temen Dan itu membuat aku seharian penuh harus mencari skin pertamanya lagi Tapi gak ketemu sama sekali Sampai akhirnya di hari ke-36 aku mendapatkan skin baru yang lebih bagus untuk si Jamil temen-temen Setelah itu aku mengajak Saipul dan Jamil untuk memantau game yang pernah kulihat sebelumnya Tapi gak lama kemudian tiba-tiba kami diserang oleh para pasukan berkuda jadi aku memutuskan untuk mundur Kalian lihat Para kesatria itu bertarung dengan Mirmex temen-temen Dan ya tentu aja aku gak mau ada prajurit musuh yang ngecam di wilayahku Jadi setelah itu aku pulang dan melakukan persiapan untuk melawan mereka Hari ke-36 aku mulai dengan memberikan makan semua hewan ternaku Dan setelah itu ya tentu saja untuk melawan para prajurit yang ada di camp itu aku membutuhkan lebih banyak prajurit Jadi aku mulai mengumpulkan bahan-bahan yang aku butuhkan terutama apel Ya karena untuk membuat prajurit kita membutuhkan food bundle dan salah satu bahan dasar untuk pembuatan food bundle adalah apel Jadi aku ngabisin waktu keserian penuh berada di hutan buat nebangin pohon Siapa tau bisa ngedrop apel kemudian di malam hari temen-temen Nah aku tiba-tiba ketemu mahluk ini Oh Oke Kali ini ya temen-temen Aku dapat rotten egg Dan kita punya prajurit baru Let's go Nice Hari ke-37 aku ngabisin waktu untuk ngeratain tanah sampai di sore hari Lalu setelah itu aku ngebuat tempat peternakan yang baru Ya supaya bisa diurus oleh para villagerku Jadi aku gak perlu ribet-ribet lagi temen-temen Hari ke-38 aku ngelakuin hal yang gak terlalu penting karena semua pekerjaanku mulai dari peternakan Ngambilin kayu dan juga ladang udah diurus oleh para pekerja jadi aku bisa lebih santai sambil nungguin penebang kayuku Aku ngumpulin apel dari pohon jadi aku bisa ngebikin lebih banyak food bundle Hari ke-39 aku mulai dengan ngebikin food bundle dan dari food bundlenya aku bisa ngebuat sampai 8 orang prajurit baru Jadi aku mulai mengespawn mereka satu persatu dan memberikan mereka nama Oh ya disini aku ngebikin juga satu orang prajurit wanita yang aku tugaskan menjadi seorang archer Dan aku kasih nama dia Kinan Setelah itu aku juga ngebuat prajurit yang namanya Asep Yang namanya Sapi I Biken Karim Gak maksudnya Biken Karim Ya tapi kalian gak perlu hafalin satu-satu temen-temen Karena oh ya by the way disini aku ngabisin waktuku sampai di hari ke-42 untuk mempersiapkan persenjataan mereka Karena rencananya aku ingin coba untuk penyerang camp yang aku datangi sebelumnya Oke Perhatian para prajurit Hari ini akan menjadi pertempuran pertama kita Untuk melawan sebuah camp yang ada di sebelah sana Ya aku gak tau itu camp apa Dan semoga kita bisa memenangkan pertempuran kali ini Let's go So ya aku pun membawa semua prajurit yang telah aku buat Untuk melakukan peperangan pertama Mengusir para musuh yang berada di sekitaran wilayah kerajaan kami temen-temen Oke let's go Let's go kita maju Dan ya di awal-awal aku dan para prajuritku berhasil menguasai pertempuran Tapi gak lama setelah itu tiba-tiba para prajurit musuh yang berada di dalam camp dengan pedang diamond Keluar dan membantai hampir semua prajurit yang aku miliki Setelah itu aku memutuskan untuk mundur Dan dari peperangan itu Aku kehilangan sebagian prajuritku Dan hanya lima orang yang tersisa dari mereka Jamil masih hidup Kinan masih ada Sapi Omen Dan juga Saipul Hari ke-43 setelah peperangan pertama ku Akhirnya aku pun sadar kalau yang dimana aku gak bisa maju tanpa strategi dan juga persiapan Jadi setelah itu aku pergi ke bawah tanau untuk ngumpul-ngumpulin iron Oh ya ketika ngebuat tempat miningku sebelumnya Disini aku udah dapat cukup banyak diamond temen-temen Tapi belum ada yang aku ambilin Karena rencananya aku mau ngambilin diamondku menggunakan pickaxe yang udah ada enchantment fortune Biar bisa dapat lebih banyak lagi So ya aku pun ngabisin waktu sampai di hari ke-45 buat ngumpulin iron Ya karena tentu saja aku membutuhkan banyak armor untuk diberikan kepada prajuritku Lalu setelah itu disini ayamku yang aku tinggal sebelumnya juga udah tumbuh besar temen-temen Jadi kita bisa ngebawa makhluk ini untuk berperang Di sore harinya aku coba ngebikin beberapa diamond pickaxe untuk di enchant Tapi gak mendapatkan satu pun enchantment fortune Dan setelah itu aku lanjut lagi di hari ke-46 ngebikin armor untuk diberikan kepada prajuritku yang tersisa Lalu aku balik ke bawah tanau untuk ngambilin beberapa diamond untuk dijadikan panah So setelah aku menge-enchant semua senjata disini aku coba untuk menge-enchant pickaxe ku lagi Dan akhirnya mendapatkan fortune 1 Ya walaupun cuma fortune 1 tapi gak apa-apa karena bisa kita upgrade nanti Lalu setelah itu aku juga mengumpulkan semua senjata yang dimiliki oleh para prajuritku Untuk di-enchant supaya damage mereka bisa lebih kuat lagi Hari ke-47 sampai hari ke-48 aku mulai dengan memanen makanan yang ada di ladang untuk di-restock di town hall Setelah itu aku mulai mengumpulkan bahan-bahan yang aku perlukan untuk ngebikin prajurit baru Ya aku mulai melakukan persiapan untuk menyerang game yang aku lawan sebelumnya Tapi kali ini aku ngebawa prajurit dengan jumlah yang lebih banyak By the way ya mungkin kalian ada yang bertanya Bang kan udah ngebikin banyak armor kenapa gak dikasih ke prajurit biar gak gampang mati Ya kalian akan tau jawabannya nanti temen-temen So tanpa lama-lama aku pun langsung membawa semua pasukanku yang dipimpin oleh Saipul untuk menyerang game musuh Ya dengan pasukan yang baru aku berhasil mengambil alih game mereka dengan mudah Let's go Oke ada silver stack Kalian ya temen-temen So temen-temen setelah ngeluting gak terasa setelah itu hari udah mulai gelap Jadi aku dan para pasukan yang dipimpin oleh Saipul pun kembali ke kastil untuk beristirahat Hari ke-49 Nah disini baru aku memberikan armor kepada prajuritku Tapi khusus untuk prajurit yang udah pernah ikut dalam peperangan Ya jadi nanti kalian bisa membedakan yang mana prajurit yang baru aku buat Dan mana prajurit veteran yang udah pernah berperang sebelumnya By the way temen-temen di hari ke-49 aku gak ngelakuin hal yang terlalu penting Ya cuman balik ke camp buat ngambilin sisa-sisa lutingan Terutama dari para prajuritku yang gak berhasil selamat Kemudian gak terasa setelah itu hari udah mulai gelap Hari ke-50 bisa dibilang hampir sama aja kayak di hari ke-49 Yang aku lakukan cuman jenakin seekor kuda untuk dipake main explorer Tapi selama perjalananku aku cuman ngelihat sebuah bangunan melayang Dan ya bisa dibilang gak terlalu penting jadi mungkin akan aku skip aja temen-temen Hari ke-51 sampai hari ke-60 aku mulai dengan ngebikin ladang baru Ya disini aku udah semakin membutuhkan lebih banyak makanan temen-temen Karena selain untuk ditaruh di tonal buat para pekerja Aku juga butuh makanannya untuk dipake ngebuat prajurit Dan juga untuk prajuritku ketika di perjalanan nanti Kemudian setelah itu aku mulai ngebuat lebih banyak food bundle Untuk dijadikan prajurit karena rencananya aku ingin memperbesar wilayah kekuasaanku Tapi untuk memperbesar wilayah ya tentu saja aku harus mengalahkan kerajaan-kerajaan yang ada disekitarku terlebih dahulu Jadi ya aku pun mulai melakukan persiapan yang bisa dibilang Memakan waktu yang sangat lama temen-temen Karena disini aku harus mempersiapkan kebutuhan para prajuritku seorang diri Mulai dari shield dan senjata mereka Oh ya disini aku juga ngebuka pengetahuan tentang mining Supaya bisa ngebuat miner yang fungsinya aku jadiin tukang ngumpulin kabel stone Ya karena aku malas banget ngumpulin banyak kabel stone cuma untuk dipakai mengupgrade shield para prajurit baru Ya jadi minernya bisa ngantiin pekerjaanku temen-temen Dan gak cuma sampai situ Karena aku juga harus mengespawn prajuritku untuk diberikan perlengkapan mulai dari shield dan juga senjata Dan aku harus ngelakuin itu satu persatu ke setiap prajurit temen-temen Ah ya singkat aja setelah semua persiapanku selesai Aku pun mulai melakukan perjalanan menuju ke kerajaan kecil yang berada gak jauh dari kastilku Dan memutuskan untuk menyerang kerajaan itu terlebih dahulu So di pagi harinya tanpa lama-lama aku pun langsung menyerang kastil itu dengan mengespawn para archer terlebih dahulu Kemudian disusul aku dan prajurit yang dipimpin oleh saipul pun masuk ke dalam kastil Dan mengalahkan semua prajurit yang ada disana temen-temen Dan ya tanpa membutuhkan waktu yang lama Aku dan para prajuritku berhasil menguasai kastil mereka tanpa mengisahkan satu orang pun prajurit musuh Setelah itu aku lanjut nge-looting dan mendapatkan beberapa barang-barang yang bisa dibilang lumayan bagus temen-temen Setelah itu aku kembali melanjutkan perjalananku Dan di tengah perjalanan aku selalu ngelatih para prajurit veteran untuk melawan monster Supaya mereka bisa menjadi lebih kuat lagi Sampai akhirnya aku menemukan sebuah kastil yang baru aja mau dibuat Ya tempat itu dipenuhi dengan para kesatria berkuda Jadi tanpa lama-lama aku langsung menyerang tempat mereka Di hari berikutnya temen-temen Aku masih ngelanjutin perjalananku Sampai akhirnya menemukan tempat persembunyian para penyihir Jadi tanpa lama-lama aku langsung menyerang markas mereka Dan bisa dibilang aku mengalahkan para penyihir itu dengan mudah Tapi ketika lagi ngeluti Aku melihat sebuah guci yang ketika aku pecahkan Ternyata di dalamnya ada saiklop yang ditangkap oleh para penyihir itu Dan ya disini satu persatu para prajuritku pun mulai dimangsa oleh saiklop Tapi untungnya mereka berhasil mengalahkan makhluk itu Namun masalahnya bukan disitu temen-temen Ya ketika aku lagi mengumpulkan prajurit yang tersisa Aku gak menemukan keberadaan saipul sama sekali Ehm ntar saipul Dia ada dimana ya Oke oke wait Aku akan coba cari dulu temen-temen Semoga dia masih hidup So aku mencoba untuk mencari keberadaan saipul Tapi sampai di sore hari aku gak menemukan tanda-tanda keberadaannya sama sekali Jadi setelah itu aku memutuskan untuk pulang terlebih dahulu Dan di tengah perjalanan aku hampir diserang oleh seekor naga Tapi untungnya aku masih bisa selamat Hari ke-61 sampai hari ke-70 Karena gak menemukan keberadaan saipul Aku pun coba untuk mengeceknya di town hall Karena di town hall ada daftar nama-nama dari prajurit yang udah mati Tapi disana aku gak menemukan nama saipul sama sekali temen-temen Jadi ya aku pun coba untuk jalan Nah disini aku mendatangi semua tempat yang telah aku lawan sebelumnya Ya siapa tau dia balik kesana Tapi ya aku gak menemukan keberadaan saipul sama sekali Ya karena setauku dia juga sebelumnya ikut di pertempuran terakhir ngelawan para penyihir Dan aku terakhir kali ngeliat saipul disana Dia ada dimana ya? Kalian ini ya temen-temen Di sekitaran sini sama sekali gak ada keberadaan saipul Ya di sebelah sana ada sarang naga by the way So karena udah menghabiskan waktu yang sangat lama untuk mencari saipul Namun gak ketemu juga Jadi disini aku memutuskan untuk coba ngeliat replay Dan ya Saipul ikut dalam pertempuran ngelawan para penyihir temen-temen Tapi dia maju paling depan dan ngelawan semua prajurit yang ada disana sendirian Sampai akhirnya dia gak berhasil survive dari mereka Nah disini aku dan para prajurit yang lain terlambat sampai ke bagian depan Karena harus membereskan para musuh yang ada di bagian dalam terlebih dahulu Ya bisa dibilang aku terlambat untuk menolong saipul temen-temen Dan setelah menyadari bahwa saipul udah mati Aku pun balik ke kastil ngebuat iron shield dan mengangkat Jamil sebagai komandan di kastilku Oke Hari ini kita telah kehilangan salah satu prajurit terkuat Saipul gak berhasil selamat di medan pertempuran temen-temen Dan karena hanya Jamil yang tersisa Sebagai salah satu prajurit pertama Jadi kamu akan aku angkat menjadi Komandan Pertama di kastil ini Oke Asli ini farmer-farmer So temen-temen Untuk menghormati kematian salah satu prajurit terkuat yang ada di kastilku Disini aku mengutuskan untuk gak mengeksplore selama 2 hari Dan menghabiskan waktuku di dalam kastil Untuk ngurus-ngurusin ladang dan juga mengecek pekerjaan para pekerjaku Sekalian juga aku menyiapkan bahan-bahan pembuatan prajurit baru untuk peperangan selanjutnya Lalu aku pergi ke tempat mining untuk ngumpul-ngumpulin obsidian Karena aku berencana untuk ngebikin portal ke dalam nether Oke Yap sekarang kita udah masuk di dalam nether temen-temen So di dalam nether aku menghabiskan waktu untuk farming xp Sampai akhirnya levelku mencapai 30 Kemudian aku kembali ke kastil untuk menge-enchant diamond pickaxe Dan aku mendapatkan enchantment diamond everywhere Nah jadi temen-temen untuk kalian yang gak tau fungsi dari enchantment diamond everywhere ini Dia akan memberikan kesempatan aku mendapatkan diamond di ore yang menghasilkan xp Ya contohnya koal, lapis lazuli, diamond bahkan sampai nether quartz juga Jadi ya aku gak perlu susah-susah untuk nyari-nyari diamond lagi Tinggal ngumpul-ngumpulin koal dan itu bisa ngebikin aku mendapatkan diamond So aku ngabisin waktu yang cukup lama untuk mining Dan disini aku ngumpulin sampai 2 bulan lebih diamond temen-temen Ya kalian lihat cuman hasil dari mining koal Oh ya ketika mining aku juga sekalian ngambilin gravel Karena disini panahku belum ada enchantment infinity Jadi setelah itu aku nyari-nyari flint untuk ngebikin anak panah Setelah itu aku coba untuk menge-enchant diamond pickaxe Dan aku mendapatkan fortune 1 Ya karena sebelumnya aku juga udah pernah mendapatkan enchantment fortune 1 Jadi aku menggabungkan kedua diamond pickaxe itu Kemudian aku lanjut lagi untuk mempersiapkan diri untuk peperangan selanjutnya Dimulai dengan ngebikin shield Ya aku ngebuat diamond shield temen-temen Kemudian ya aku lanjut ke proses yang paling ribet Yaitu mempersiapkan para prajurit baru Dan disini mungkin aku udah gak bakal ngedetail lagi Karena aku udah ngejelasin ke kalian sebelumnya proses pembuatannya kayak gimana Dan setelah itu temen-temen aku mengumpulkan semua prajurit veteran yang udah berperang sebelumnya Ya disini aku memeriksa mereka semua prajurit mana yang belum ada armornya Karena aku berikan armor supaya bisa dibedakan dengan para prajurit yang baru aku buat So setelah semua persiapanku selesai Di hari ke 71 sampai hari ke 80 Aku memulai perjalanan baru yang dimana Aku ngebawa banyak prajurit yang dipimpin oleh komandan Jamil Aku berencana untuk menaklukan wilayah gunung temen-temen Dan di tengah perjalanan aku menemukan sebuah tempat spawner jadiku Sehingga disana untuk ngeluting Ah tapi pas aku balik ke atas Yah tiba-tiba kudaku hilang gak tau kemana Jadi setelah itu aku melanjutkan perjalananku dengan jalan kaki Kemudian di hari berikutnya Aku menemukan sebuah kastil Jadi tanpa lama-lama aku langsung menyerang tempat itu Dan ya karena aku ngebawa prajurit yang lumayan banyak Disini aku gak kesulitan untuk mengalahkan kastil mereka Lalu setelah itu aku ngebikin tanda di map dan menjadikan tempat itu sebagai benteng atau pos pertahanan Ya aku meninggalkan seorang prajurit disana Lalu melanjutkan perjalananku lagi untuk menyerang kastil berikutnya Seselama peperanganku di milayah gurun Aku berhasil menguasai banyak kerajaan temen-temen Tapi ketika aku lagi berperang dengan salah satu kastil Prajuritku melaporkan bahwa Dia menemukan tempat Ya tempat ini Soh tempat yang kalian lihat itu Ya aku lupa-lupa ingat Tapi setahuku disana ada sesuatu yang menakutkan Namun aku memutuskan untuk memeriksa tempat itu nanti Kemudian karena hari udah mulai gelap Aku pun lanjut ngumpulin semua pasukanku Di pagi hari Aku melanjutin perjalananku Dan disini aku menemukan sebuah kastil yang ukurannya sangat besar Ya aku berencana untuk menyerang tempat itu Tapi aku belum memiliki cukup pasukan Dan aku pun melakukan perjalanan pulang Karena inventoryku udah full Dan sesampainya di kastil aku langsung menyimpan semua barang-barangku Lalu setelah itu aku ngelakuin hal yang gak terlalu penting Sampai di malam hari Kemudian di hari berikutnya aku masuk ke dalam nether Karena rencananya disini aku mau ngebikin dragon sword temen-temen Tapi tentu saja untuk ngebuat dragon sword Aku membutuhkan wither bone So aku pun pergi ke nether fortress untuk mencari wither skeleton Nah disini aku gak kesulitan untuk nemuin nether fortress Karena udah langsung kelihatan di map pas aku ngespawn di dalam nether Oh iya aku juga sekalian ngumpulin bahan-bahan yang aku perlukan untuk ngebuat potion Semacam blaze root Terus abis itu nether wart Sampai akhirnya aku pun mendapatkan beberapa tulang dari wither skeleton Lalu aku juga sekalian ngumpul-ngumpulin gravel temen-temen Karena aku butuh flint untuk dijadikan anak panah Dan setelah semua bahan-bahan yang aku perlukan terkumpul Aku pun balik ke kastil dan menanam nether wart yang aku dapatkan Kemudian aku lanjut ngebikin dragon sword dan juga dragon bow yang gak lupa aku enchant Lalu sisa exp aku punya aku pake untuk mengenchant diamond armor yang baru aku buat Di pagi harinya aku mulai dengan ngumpulin semua prajuritku Dan melanjutkan rencana untuk menguasai wilayah gurun pasir Maju prajurit Oke kita biarin mereka yang ngelawan makhluk itu temen-temen Kalian lihat Easy Oh iya by the way aku lupa ngasih tau ke kalian Yang dimana karena sekarang aku udah menggunakan panah dragon Jadi panah diamond ku aku kasih ke kinan Dan karena ada efek ledakannya itu ngebuat pertempuranku jadi ribut banget temen-temen Jadi aku pun nge-ban Aku pun melarang kinan untuk ikut dalam perang Oh iya karena di masa kepemimpinan komandan jamil aku berhasil menguasai banyak kerajaan berkembang Disini aku pun memberikan komandan kita sebuah hadiah Oke jamil Aku punya armor baru untuk kamu di bagian kepala Itu dia temen-temen Dead worm armor Nice 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 Let's go kita lanjut lagi So hari berikutnya aku kembali melanjutkan perjalananku Dan menemukan sebuah village yang berada di wilayah gurun pasir Dan disana aku sempat ngetri dengan seorang armorer Kemudian gak jauh dari village itu aku juga menemukan biome swamp forest So ketika menjelajah di wilayah swamp forest aku melihat musuh yang sedang ngecam dan aku cuma menyerang mereka Tapi tiba-tiba dari arah belakang aku disergap oleh pasukan orc dan itu membuat pasukanku terbagi menjadi dua kelompok Dan ya disini bisa dibilang aku kehilangan hampir seluruh prajurit bahkan komandan jamil juga hampir mati Tapi untungnya aku masih berhasil menyelamatkan Lalu setelah itu aku berlari menuju ke arah bukit By the way disini aku sempat terkepung oleh para pasukan orc Sampai akhirnya aku ingat kalau aku masih punya beberapa prajurit termasuk salah satunya kinan Jadi aku pun meminta bantuan mereka Dan kinan bersama para archer lainnya berhasil mengalahkan para orc tanpa tersisa satupun So setelah berhasil mengalahkan para orc Disini aku balik ke kem musuh dan mencuri salah satu kuda dari prajurit yang ada disana Kemudian aku melarikan diri secepatnya ke tempat yang aman Dan ya seperti yang kalian lihat teman-teman Dari banyaknya prajurit yang aku bawa hanya enam orang yang tersisa Dan ya karena gak mungkin aku berperang hanya dengan enam orang prajurit Disini aku pun melakukan perjalanan pulang Dan sesampainya di kastil aku mulai mempersiapkan para prajurit baru lagi Hari ke-81 sampai hari ke-90 Nah disini harusnya ya aku udah punya panah dragon teman-teman Tapi untuk bisa menggunakan panah dragonnya Aku membutuhkan anak panah khusus yang bisa dibuat hanya menggunakan tulang dari Wither Skeleton Jadi aku balik ke dalam fortress untuk mencari mereka Wither Skeleton Kesini dong abang By the way teman-teman disini aku ngabisin waktu selama 3 hari untuk ngumpul-ngumpulin tulang Wither Skeleton Sampai akhirnya semua makananku habis jadi aku memutuskan untuk balik ke kastil Dan ngebuat dragon sword yang baru kemudian aku enchant dan aku mendapatkan enchantment looting 3 Ya lumayan Setelah itu aku lanjut ngebuat anak panah khusus untuk dragon bow Kemudian disini aku juga sempat ngebikin beberapa panah Ya rencananya aku ingin coba untuk cari enchantment infinity Tapi gak ketemu Dan harusnya teman-teman ya sebelumnya di tempat para villager aku udah pernah nemuin librarian yang ngejual buku enchantment infinity Tapi disini aku lupa So teman-teman setelah itu aku kembali melanjutkan perjalananku untuk menaklukkan kerajaan Dan di malam hari aku ngelihat sebuah bangunan yang strukturnya mirip kucing Aku gak tau itu makhluk apa Tapi disini ya setauku di dalam temple yang ada di wilayah gurun itu banyak ranjau Jadi aku menembalkan satu prajuritku Dan ya benar aja teman-teman Ketika aku mulai ngancurin gucinya satu persatu Ternyata di dalam guci itu terdapat zombie Di perjalanan hari berikutnya Aku ngelihat sebuah kem di atas gunung Dan pasukan ku udah siap berperang Tapi ternyata mereka bukan musuh Ya jadi aku pun berkenalan dengan para prajurit yang ada disana Dan kembali melanjutkan perjalananku lagi Sampai akhirnya ngelihat sebuah kastil kecil yang berada di wilayah gurun pasir Dan disini tanpa berlama-lama Aku dan pasukan yang dipimpin oleh Jamil langsung menyerang tempat itu Sampai di malam hari teman-teman By the way Gak jauh dari sana aku ngelihat kerajaan yang sangat besar Tapi aku dan para prajuritku gak mungkin kuat untuk ngelawan mereka sekarang So seperti yang kalian lihat di map Disini aku udah berhasil menaklukkan banyak kastil kecil yang sekarang aku jadikan benteng pertahanan Dan rencananya sebelum aku ngelawan di Amogos Aku akan coba untuk menaklukkan kastil kubah yang kalian lihat ini Tapi ya tentu saja belum sekarang teman-teman Karena aku membutuhkan banyak prajurit untuk memasuki kerajaan mereka Sepaya gak kalah dalam peperangan Aku pun kembali melanjutkan perjalanan menuju ke semua benteng Untuk mengecek keadaan para prajurit yang ada disana Sekalian mengistirahatkan seluruh prajuritku di salah satu benteng yang udah berhasil aku taklukan Kemudian aku melakukan perjalanan hanya bersama 3 orang prajurit Ya aku kembali ke tempat pertamaku dimana di Amogos berada teman-teman Oke let's go teman-teman Aku udah sampai di tempat pertamaku Kalian masih ingat tempat ini? By the way aku kembali ke tempat villager Karena di awal-awal sebelumnya aku sempat diizinkan tinggal di tempat mereka Jadi aku kembali dengan beberapa orang prajurit Ya walaupun gak bisa menghentikan serangan dari di Amogos teman-teman Setidaknya bisa melindungi para villager yang ada disini dari serangan zombie Nah namun belum aja seharian aku berada disana Aku kembali lagi bertemu dengan di Amogos untuk dua kalinya teman-teman Oh itu dia Itu dia Dia ada di atas sini teman-teman Oke Dan di hari berikutnya Makhluk itu pun kembali untuk meneror para villager Oh Dude Oh my god Oke Dia datang kesini teman-teman Oke Oke Ow Dan ya seperti yang kalian lihat teman-teman Aku coba untuk ngebantu para villager Tapi aku gak bisa berbuat banyak Karena tujuanku kesana hanya untuk mengantarkan para prajurit menjaga villager dari zombie Dan setelah itu aku memutuskan untuk kembali ke tempat pasukanku Lalu melakukan perjalanan untuk pulang By the way Di perjalanan pulang aku harus melewati istana besar yang pernah aku lihat sebelumnya Jadi sekalian aja aku memutuskan untuk singgah disana memeriksa tempat itu Dan baru aja aku sampai aku langsung diserang oleh monster Aku gak tau itu monster apa Orc mungkin Tapi aku dan pasukanku berhasil mengalahkan mereka semua Sampai akhirnya aku tiba di atas istana Dan disana Aku bertemu dengan seekor naga teman-teman Oh No No Oke Mundur Mundur Tentu saja setelah melihat naga itu Aku mengajak semua pasukanku untuk mundur Kecuali dua orang archer ku teman-teman What the heck ntar Dan ya kalian tau teman-teman Ketika aku mengajak semua pasukanku mundur Dua archer ku masih tetap ngelawan naga itu Sampai akhirnya mereka berdua berhasil ngebunuh naganya Dan disini Sebenarnya aku masih ragu Sampai akhirnya aku coba untuk mendekati naga itu Ya ternyata makhluk itu udah benar-benar mati Oke Dua archer ini akan aku simpan Kalau emang benar mereka berdua berhasil ngebunuh naga Wajib dikasih penghargaan karena Oke Ada musuh di sebelah sana Dan ya aku pun memutuskan untuk menyimpan kedua archer itu Karena mereka adalah prajurit pertama aku yang berhasil mengalahkan naga Bahkan aku aja belum mengalahkan di Amogos teman-teman So setelah mengalahkan semua monster disini aku lanjut ngeluting dan mendapatkan banyak senjata, armor dan juga shield Jadi aku membagikannya kepada semua prajurit yang aku bawa Setelah itu aku pun melakukan perjalanan pulang dan sesampainya di kastil Seperti janjiku aku memberikan penghargaan kepada dua orang archer yang berhasil mengalahkan naga di istana Oke teman-teman Yap Jadi seperti yang kalian lihat disini Archer yang aku bawa cuma ada kinan Dan dua archer yang sebelumnya Dan Ya mereka berdua ini adalah pembunuh naga pertama cuy Aku bahkan belum mengalahkan satu naga pun Tapi mereka berdua ini udah berhasil ngalahin naga hitam yang ada di istana besar itu teman-teman Oh my god Oke So Kita kasih penghargaan apa Tapi baru aja aku mau memberikan penghargaan Ya tiba-tiba para farmer ku bergula lagi dan merusak upacaranya teman-teman Dan karena hal itu aku pun memutuskan untuk menunda upacara pemberian penghargaannya di keesokan hari Di waktu-waktu para farmer lagi sibuk supaya gak ada gangguan sama sekali Oke Jadi sekarang kalian berdua di depan komandan kalian aku akan memberikan Armor terbaik yang bisa aku kasih ya Iron armor yang udah aku enchant Aku juga akan memberikan mereka nama dan Diamond bow Yap Aku akan memberikan mereka nama dan memasukkan mereka ke generasi prajurit generasi kedua Let's go So Aku akan kasih nama Sarip Oke Udin Jadi duo Saripudin teman-teman Baiklah setelah upacara penghargaan Disini aku udah gak ngelakuin hal yang terlalu penting sampai di malam hari ya Cuma ngurus-ngurusin ladang kemudian di 10 hari terakhir aku ngumpulin semua prajurit yang ikut aku ketika memeriksa istana Ya aku berencana untuk memasukkan mereka ke prajurit generasi kedua tapi disini aku belum ada nama sama sekali Jadi ya kalau kalian mau kalian bisa tulis di kolom komentar untuk kasih mereka nama siapa teman-teman Setelah setelah mengurus para prajurit calon generasi kedua disini aku lanjut mempersiapkan prajurit baru karena rencananya aku ingin ya ngelawan kastil kubah yang aku lihat sebelumnya di wilayah gurun pasir Dan tentu saja untuk menyerang kastil besar itu aku membutuhkan banyak prajurit yang ngebuat aku menghabiskan waktu yang cukup lama untuk mempersiapkan prajuritku Jadi kemungkinan akan aku skip aja teman-teman setelah semua persiapanku selesai aku pun melakukan perjalanan kesana Sesampainya di depan kastil kubah aku pun mulai mengatur strategi dengan mengespawn para prajurit generasi pertama Disini sapi dan juga kinan aku tugaskan untuk menjadi pemimpin para archur Kemudian omen akan menjadi pemimpin pasukan untuk melindungi komandan Jamil supaya dia gak mati dalam peperangan Dan tanpa berlama-lama aku dan para pasukanku pun mulai menyerang kastil mereka So dengan strategi itu aku berhasil ngebawa semua prajuritku masuk ke dalam kastil Tapi itu ngebuat aku jauh dari jangkauan para archur yang berada di luar Ditambah lagi ternyata para pasukan musuh sudah mempersiapkan sebuah jebakan yang ngebuat aku dan para pasukanku terkepung oleh mereka Dan disini juga aku terpisah oleh kelompoknya omen dan juga Jamil teman-teman Yah kelompok mereka terjebak di sebuah ruangan yang dipenuhi dengan pasukan musuh Dan itu ngebuat mereka gak bisa keluar dan akhirnya ya komandan Jamil pun mati disana Waduhi karena gak ada lagi prajurit yang tersisa disini aku pun memutuskan untuk mundur Dan di hari berikutnya aku maju dengan para prajurit yang masih tersisa di luar Ya kali ini dipimpin oleh sapi teman-teman Tapi pertempurannya gak berlangsung lama karena ternyata masih banyak pasukan musuh yang berada di dalam kastil So karena sapi gak berhasil selamat Disini aku pun memutuskan untuk mundur dan kembali ke kastil hanya dengan 4 orang archer Termasuk salah satunya kinan Aku mempersiapkan para prajurit baru lagi untuk kembali ke kastil kubah Dan karena hanya kinan yang tersisa dari kesatria generasi pertama Aku pun mengangkatnya menjadi komandan yang baru Oke jadi kinan adalah satu-satunya prajurit yang tersisa dari generasi pertama Ya karena yang lainnya Masuk Jamil mati dalam pertempuran Jadi prajurit kali ini Akan dipimpin oleh kinan teman-teman Let's go So ya tanpa berlama-lama disini aku pun langsung kembali ke kastil kubah Dan menyerang para prajurit musuh yang tersisa disana Sampai akhirnya aku berhasil mengambil alih kastil itu teman-teman Dan akhirnya semua tugas dari para prajuritku pun selesai di 100 hari kali ini Dan karena gak ada lagi yang perlu dilakukan oleh kinan Aku pun mengangkatnya menjadi ratu di istana itu Kemudian aku lanjut ngeluting dan meninggalkan istana kinan untuk kembali ke kastilku teman-teman Setelah aku sampai di kastil Disini aku kumpulin semua uang yang aku punya Dan aku ngebuat ruang harasya untuk menyimpan uang-uangku Tapi tiba-tiba ketahuan sama seorang villager Jadi aku ngutuskan untuk ya ngebunuh villager itu teman-teman Karena takutnya dia ngasih tau ke villager yang lain Kemudian ya setelah itu Aku pun mulai melakukan persiapanku untuk melakukan pertarungan melawan di Amogos Setelah mempersiapkan semua yang aku butuhkan Aku kembali ke tempat dimana di Amogos berada Dan mulai mengespawn para pasukanku di villager Rencananya aku akan menjebak makhluk itu disini teman-teman Para prajuritku Hari ini Kita akan bertarung dengan naga yang telah hidup selama ratusan tahun Dan mungkin diantara kalian akan banyak yang mati Tapi kalian akan mati sebagai seorang kesatria yang gagah berani Dan jika kalian ingin lari hari ini maka larilah sebagai pecundang Oke Aku gak punya pidato yang bagus untuk membakar semangat kalian Tapi Semoga perjuangan kita gak sia-sia dan kita bisa mengalahkan makhluk itu Let's go So setelah mempersiapkan semua strategiku Disini aku pun memancing di Amogos untuk menuju ke village Dan membantai makhluk itu disana Oke dia datang teman-teman Mundur Persiap para prajurit So akhirnya di Amogos pun terpancing menuju ke village Dan disini aku gak tau apa yang terjadi Karena setelah itu dia langsung memangsaku Dan aku hanya bertahan menggunakan golden apple Sambil menyerang makhluk itu Dan gak lama kemudian ya akhirnya di Amogos pun berhasil aku bunuh teman-teman Yes kita berhasil mengalahkan di Amogos teman-teman Nice So dari pertempuran itu masih ada beberapa prajuritku yang berhasil selamat Dan setelah itu aku pun melakukan perjalanan pulang Oh ya disini aku juga singgah di istana naga yang sebelumnya untuk melutingin naga yang telah berhasil dibunuh oleh archerku Ya sebelumnya aku lupa untuk ngasih tau yang dimana ketika naga itu dibunuh oleh archer Aku gak ngelutingin naganya sama sekali karena menurutku terlalu easy Ya karena aku gak ngebunuh naga dan tiba-tiba udah menggunakan dragon armor teman-teman Jadi aku memutuskan untuk ngelutingin naga itu setelah aku berhasil mengalahkan di Amogos So itu dia teman-teman perjalananku selama 100 hari di Minecraft Medieval Hardcore Dan di 200 hari berikutnya Aku akan berperang dengan para prajuritku yang telah berhasil mengalahkan naga Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!